Yuhuu, kalau bingung besok masak apa, coba lihat ini deh. Aku punya tempe sama kacang panjang. Yuk kita bikin jadi menu yang enak dengan bahan yang simple. Karena makan enak, nggak harus beli mahal di luar. Pertama, potong-potong dulu tempenya. Aku potong dadu aja kayak gini. Kacang panjangnya juga dipotong-potong. Terus kita siapin bumbunya. Nggak usah diulek-ulek ya, semua diiris aja. Cabai merah, terus cabai rawit merah. Kalau nggak mau pedes, rawitnya bisa di-skip aja. Cabai yu besar. Bawang merahnya juga diiris-iris. Terus bawang putihnya di jincang kasar aja. Nah sekarang kita panasin minyak. Goreng deh tempenya sampai agak kecoklatan. Ini nggak perlu sampai terlalu kering ya. Cukup sampai kecoklatan aja. Kemudian angkat dan tiriskan. Tumis bumbu irisnya bertahap mulai dari bawang merah sama bawang putih. Aduk-aduk, kalau udah wangi masukin aja cabainya. Tambahkan daun salam. Aduk-aduk lagi, kalau semua udah wangi masukin kacang panjangnya. Tambahkan saus-sausnya, saus tiram, kecap manis, garam sama kaldu bumbuknya juga masuk. Aduk-aduk-aduk lagi, tuang air sedikit, masukin deh tempe gorengnya. Nah ini kita masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tes rasa ya. Sebelum lanjut, subscribe dong teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya aku tetap semangat nih share video-video lainnya. Yuhu, tumis tempe kacang panjangnya udah jadi nih. Ini udah lengkap ya, udah ada protein dan sayurannya juga. Sajikan di wadah yang cakep, kasih taburan bawang goreng. Nasi, mana nasi? Enjoy! Semua alat masangnya, pisau, wajan, sutil, dan kompor listriknya pakai Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih praktis dan mudah. Yang mau bikin di rumah, ini ya bahan-bahannya. Yuk cobain teman-teman tumis tempe kacang panjang yang super enak dan simple. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Bye, happy cooking!